Tetapi, Ayub menjawab, Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku, aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengecek. Kepada manusiakah, keluhanku tertuju. Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup? Menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak jujur diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi. Dan bersukarya menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemucuran. Dan dengan tenang, mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami Kalau kami memohon kepadanya? Memang, Kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering Belita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka Dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin. Seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia Disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya Orang itu sendiri diganjar Allah Supaya sadar. Sebaiknya Matanya sendiri Melihat kebinasaannya. Dan ia sendiri Minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa Ia dengan keluarganya Sesudah ia mati. Bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah Diajarkan orang Pengetahuan Kepada dia yang mengadili mereka Yang di tempat tinggi Yang seorang mati Dengan masih penuh tenaga Dengan sangat tenang Dan sentosa Pinggangnya gemuk oleh lemak Dan sumsum tulang-tulangnya masih segar Yang lain mati dengan sakit hati Dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi Sama-sama mereka terbaring di dalam debu Dan berengah-berengah bergeriapan di atas mereka. Sesungguhnya Aku mengetahui pikiranmu Dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku Katamu Dimana rumah penguasa Dimana kemah tempat kediaman orang-orang fasik Belum pernahkah kamu bertanya-tanya Kepada orang-orang yang lewat di jalan Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan Dan diselamatkan pada hari murka Allah Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya Dan mengganjar perbuatannya Dialah yang dibawa ke kuburan Dan jiratnya dirawat orang Dengan nyaman Ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah Setiap orang mengikuti dia Dan yang mendahului dia Tidak terbilang banyaknya Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku Semua jawabannya Hanyalah di budaya belakang Terima kasih telah menonton!